Bicara soal gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah menjadi hal biasa meski menakutkan Beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah pernah dilanda gempa bumi berkekuatan besar hingga terjadi tsunami Misalnya di Kabupaten Banggai Kepulauan, tahun 2000 silam, gempa berkekuatan 6,5 mengguncang bangkep Gempa berkekuatan 6,5 yang terjadi di lepas pantai Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah membuat beberapa wilayah lulu lantan Gempa ini terjadi pada 4 Mei tahun 2000 pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah Menurut catatan Badan Geologi Amerika Serikat melaporkan gempa tersebut berkekuatan 7,6 dengan pusat gempa berada di laut sekitar 38 km timur laut kota Salakan, ibu kota Kabupaten Bangkem kala itu Gempa ini menewaskan sedikitnya 54 orang dan lebih dari 264 orang luka-luka Gempa ini disertai gelombang tsunami lokal setinggi 3 meter Gempa susulan terjadi sebanyak 9 kali Selain itu di lokasi gempa bumi Kepulauan Banggai tahun 2000 tersedia Hotel Davan, Istana Lubuk yang masih dalam pembangunan Juga gempa bumi Kepulauan Banggai 2000 juga menjadi transportasi haji dan umruh Sebanyak 19.378 rumah penduduk rusak, 580 bangunan pemerintah dan fasilitas umum rusak Belum termasuk 475 unit sekolah dan 349 bangunan sarana ibadah Bahkan jalan asfal sepanjang 200 meter menuju ke Bandara Udara Bumbung Retak lebar 30-45 cm Gempa bumi ini juga mengakibatkan tsunami dengan ketinggian air hingga 3 meter di wilayah pesamatan Totiku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!